Pemirsa jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa Polen Lusa Tenggara Barat membuka layanan drive-thru vaksinasi COVID-19 di rumah sakit Bayangkara setempat. Layanan tersebut untuk mempercepat proses vaksinasi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Layanan drive-thru vaksin COVID-19 ini berlangsung di rumah sakit Bayangkara, Langko, Kota Mataram, Lusa Tenggara Barat. Dibukanya layanan drive-thru ini untuk memudahkan masyarakat saat menjalani vaksinasi. Kapolda NTB Irjen Muhammad Iqbal meninjau proses vaksinasi drive-thru yang dikhususkan bagi lansia. Meski berada di pinggir jalan, keselamatan dan keamanan menjadi prioritas utama. Sebanyak-banyak ya target kita. Nah tetapi kita tidak melupakan standar operating pergulur. Oleh karena itu yang pertama keselamatan di jalan, coba lihat. Di jalan-jalan kita melakukan kanalisasi yang betul, lajur yang betul. Jangan tampil nanti program vaksinasi ada laka-laka. Terus yang kedua menghindari kemacetan. Yang ketiga standar operating pergulur pada saat vaksinasi. Kita harus screening betul. Model layanan drive-thru dibagi dua. Pertama, drive-thru yang melekat di fasilitas kesehatan, khusus untuk lansia. Dan drive-thru yang diadakan di tempat umum seperti mal, tempat wisata, pondok pesantren dan tempat umum lainnya untuk masyarakat umum. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan AY News melaporkan.